Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi bersama kami Juni FNRI di channel YouTube Juni FNRI Official Teman-teman pada kesempatan kali ini Kami akan menjawab dan membuat video Karena banyaknya para subscriber meminta kepada kami Untuk melihat dan mencoba Bagaimana perbedaan apabila kita melewati jalan tol Atau tidak melewati jalan tol ke arah Bang Kinang Yang sekarang kita berada di dekat Sungai Pinang Tepat di pintu masuk tol Pekanbaru Bang Kinang Sebagaimana kita tahu bahwasannya Pada video-video sebelumnya dan juga pada video-video teman-teman yang lainnya Telah membuat bagaimana waktu bisa dipangkas dengan menggunakan jalan tol Yang mana jalan tol cukup dengan 20 hingga 25 menit saja Dari Sungai Pinang hingga sampai ke Bang Kinang kita telah sampai Namun bagaimana kalau seandainya kita mencobanya Dari Sungai Pinang ini ke arah Bang Kinang Apakah waktu yang dipangkasnya cukup sangat singkat atau malah sebaliknya Dan sekarang kita mencobanya di siang hari teman-teman Yang aktivitas ini sangat padat ya Jadi kita akan memulai videonya Dari Sungai Pinang dengan kecepatan normal 80 hingga 100 km per jam Sekarang kita lihat teman-teman Sekarang kalau teman-teman lihat ini jam 13.49 Atau 13.49 teman-teman ya Jam 13.49 ini Nah ini ya jam 13.49 Dan kita akan langsung menuju ke Bang Kinang dengan kecepatan normal Oke kita langsung maju ke depan Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai perjalanan kita dari sekarang Buat teman-teman sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar teman-teman tidak ketinggalan apabila kami mengupload video terbaru nantinya Nah dan insya Allah kami selalu mengupload bagaimana perkembangan jalan tol Pekanbaru Bang Kinang Bang Kinang Pangkalan ya Sekarang kita mencoba jalur biasa Jalan lintas Pekanbaru Bang Kinang Dengan kecepatan 80 km per jam Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan Terima kasih telah menonton! Teman-teman sahabat junior FN Reofficial Sekarang kita telah sampai ke danau Kalau tadi jam 13.49 memasuki 50 Sekarang sudah jam 13.55 Berarti dari sungai Pinang hingga sampai ke jembatan danau ini Itu membutuhkan waktu lebih kurang 5 menit saja teman-teman Karena arus tergondong tidak padat teman-teman Ya kembali kepada kita masing-masing ingin melewati jalan tol atau ingin melewati jalur biasa Jalan tol itu tanpa hambatan Dan tidak akan ketemu motor atau kendaraan roda 2 Kalau disini banyak kendaraan roda 2 dan semua terlainnya Oke teman-teman Lanjutkan lagi videonya Menuju ke arah Bang Kinang Terima kasih telah menonton! Berapa nonton Budiman Yang setiasa dirahmati oleh Allah SWT Sekarang kita sampai di Pasau Kampa Nah ke Pasau Kampa Dan kini waktu itu menunjukkan jam 14.00 Itu berarti dari sungai Pinang hingga sampai ke Pasau Kampa Membutuhkan waktu cuma 10 menit Oke teman-teman Kita lanjutkan lagi perjalanan kita Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Buat teman-teman yang baru mampir Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar teman-teman tidak ketinggalan apabila Kami meng-update video terbaru nantinya Sedikit informasi kami sampaikan Video ini memang di beberapa titik kami percepat ya teman-teman Namun waktu tetap kami tunjukkan Biar teman-teman tahu Berapa waktu yang dibutuhkan ketika dari sungai Pinang Hingga sampai ke Bang Kinang Namun perjalanannya tidak kami skip-skip Tetap kami lihat dengan utuh Tetapi cuma durasinya dipercepat dan tutup-tutup Oke lanjutan lagi video ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Teman-teman Sahabat Juni Event Rover Official Sekarang kita sudah sampai di Ayar Tiris Sekarang jam 14 Lewat 13 menit Itu lebih kurang Dari Sungai Pinang sampai disini 23 menit 23 menit Sekarang jam 12 Lewat 2 lewat 13 menit Kita no sensor Real Kita melihat bagaimana perbedaan waktunya Sungai Pinang sampai ke Arteris Cuma 23 menit Kita masih ada perjalanan Hingga sampai ke Bank Hina Untuk informasi kami sampaikan Ini kamera kami letakkan di dashboard Tidak mengganggu kita dalam menyedarai Jadi teman-teman nanti Ada yang bertanya Ini bahaya ini Ini kamera kita letakkan di dashboard Oke teman-teman kita langsung aja Arahkan kamera ke depan lagi Ke Bank Hina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian kita telah sampai di Kota Bank Hina Ya Kita telah sampai di Kota Bank Hina Dan sekarang Waktu jam 14 Lewat 23 menit ya Nah ini kita lihat ya Kita sampai di Bank Hina Ini tempatnya di Sebelum SPBU Kota Bank Hina Kita berhenti disini Karena kita mau close disini ya Oke teman-teman Berarti ini Memakan waktu Berarti ini memakan waktu Teman-teman Cuman 33 Atau 34 menit ya Nah sekarang Kalau buat teman-teman lihat Biar teman-teman lihat Sekarang jam Lihatkan ya Jam 14 lewat 25 Nah 14.25 ya teman-teman 14.25 14.25 Berarti memakan waktu Cuman 30 Sampai 35 menit teman-teman Kalau dari jalan tol itu Kita biasanya Kebanyakan para youtuber Yang membuat konten itu Memakan waktu 20 hingga 25 menit Bahkan sampai 30 menit Tadi kita ada yang kecepatan 60 80 Dan paling tingginya 100 km per jam teman-teman Jadi tergantung kepada kita lah Kita yang mau-mau Melewati jalan tol Tanpa ada hambatan Nyaman Atau kita melewati jalan lintas Yang ternyata Cuma memakan waktu 30 sampai 35 menit saja Itu bisa lebih cepat juga ya teman-teman Kalau mau kita lebih Kencang membawa kendaraannya Kalau Dengan patokan 35 menit Dengan 25 menit 10 menit itu Sebenarnya waktu yang sangat berharga juga Teman-teman Dengan 33.500 Kalau kita lewat Santai Santai Di siang hari ini Ya lewat Jalur biasa Bagus juga Karena kita bisa Berhenti di beberapa Tempat kuliner Seperti di Rumbio Itu ada Estebak Ocu Apip Itu terkenal teman-teman Jadi siang-siang Segini Kita enak bisa memakan Estebak Ocu Apip Atau sore-sore Kita bisa menikmati Sati Ocu Iman Dekat RT Rt-res Juga ada Estebak Tergantung Benda kita Jadi 33.500 Ini bisa kita Arahkan ke Makanan Menikmati kuliner Di sepanjang jalan Lintas Pekanbaru Bang Kinang Jadi teman-teman Kita membuat video ini Karena banyaknya Para subscriber Memintakan Kami Untuk membuat video Khusus Melintas Di jalan Lintas Pekanbaru Bang Kinang Dengan menggunakan Jalur Nasional Teman-teman Terima kasih Semoga Video ini Bermanfaat bagi teman-teman Dan bisa Menjadi Referensi Teman-teman Melewati jalan Tolka Atau jalan Nasional Tapi namun Jalan nasional Bisa teman-teman Ada macetnya Kemudian ada padatnya Di beberapa titik Namun itu tidak Tidak Tiap hari teman-teman Kayak kita lewat sekarang ini Siang Namun jalannya Lancar Terima kasih Jika teman-teman Suka dengan videonya Jangan lupa tekan tombol like Comment, share And subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar teman-teman Tidak ketinggalan Apabila kami mengupload Video terbaru nantinya Terima kasih Sudah Stay tune di channel YouTube Junior Appendit Official Kami doakan Semoga teman-teman Dirimpahkan rezeki Disehatkan badan Diberikan umur yang berkah Amin Amin Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh